jadi memanfaatkan kolam berenang gratis guys seperti ini tuh lihat waaah jebur waaah awas ah lho Kang ini panen ya buat dijual kemana Kang oh pamancingan ini guys tuh lihat itu sungai dan dialirkan airnya itu ke sini jadi tuh lihat jadi depan rumah bisa pelihara ikan seperti ini guys memanfaatkan darasnya air sungai di daerah sini itu Sungai Cileat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subang turunan kidul wilu jeng tepang deh ya selamat berjumpa kembali di channelnya subang turunan kidul channelnya pedesaan wilayah subang jawa barat dan sekitarnya sahabat nah sahabat mau tahu nggak sekarang saya berada di mana tapi eh sebelum kita nge-vlog pada saatnya jangan lupa ya untuk nge-vlog akunnya dengan cara menekan tombol subscribe like dan komen nah disini terlihat ya banyak bocil-bocil sahabat tuh yang ke Sakarola liburnya ya sekolah anak SD tuh lagi pada libur kebetulan hari ini masih hari weekend ya jadi pada libur sekolah nah sahabat eh gimana kabarnya hari ini semoga kabar baik menyertai kita semua ya sahabat nah guys sekarang saya berada di perkampungan yang berada di Kecamatan Cisalak nama kampungnya Kampung Lewinanggung desanya Desa Gardu Sayang Kecamatannya Cisalak Kebuatan Subang sahabat eh yuk kita gaskin sahabat kita berpetualang di kampung ini nah untuk sahabat baraya yang menemukan channelnya lewat Facebook Instagram ataupun Tik Tok ya selamat datang ya di akunnya YouTube Subang Turunan Kidul dan jangan lupa juga yang menonton video ini untuk memfollow juga akunya Subang Turunan Kidul untuk Tik Toknya Instagram dan Facebooknya ya sahabat nah guys kebetulan nih sekarang berada di pesawahannya nih eh mungkin sebentar lagi ini mau menguning sekitar dua minggu atau tiga minggu ini mau panen ya nah perkampungannya seperti ini di di depan rumahnya itu ada irigasi sahabat solokan-solokan seperti ini tuh nah di perkampungan ini yang terkenanya itu dengan rening-rening ikannya sahabat jadi jadi disini itu eh eh apa peternak ikan itu banyak sekali sahabat ada yang pelihara eh ikan ikan mas ataupun juga ikan nila disini ya nanti kita kesana disana tuh ada sungai besar dan jernih namanya Sungai Cilear sahabat nah ini perkampungannya seperti ini terlihat ya pagi-pagi berjemur tuh di depan pesawahan ya indah sekali Masya Allah mobilnya ambil ha mobilannya mana ambil Pak nuju iya pak nuju nih ngalianan sawah hahaha badepi panenen nurnya putih pak ngeri ngalangkung ambil mobilannya mana nah perkampungan halwi nangkung ini seperti ini sahabat katanya guys disini itu eh mayoritas penduduknya itu bertani dan eh peternakan ada yang ikan ada yang tuh sampai entok juga ada tuh entok ayam ya dan disini itu masih menggunakan kayu bakar sahabat nah nah untuk rumah-rumahnya sendiri disini sudah kita pun tenteh keringalangkung eh eh permanen sahabat jadi nggak ada rumah panggung-panggung semua sudah tembok semua tuh namun perkampungannya masih asri dan eh penghasil ikan terbesar ya di kata Subang itu di daerah sini sahabat ini jadi jadi ada ternak ikan lele ikan mas dan gila disini sahabat nanti kita lihat ya sungai besarnya seperti apa hai hai guys eh ketemu lagi yang tadi saya mau ikut lihat sungai Neng gimana Neng? di bursa kolanya ya 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 nah sahabat seperti ini nih guys lihat eh di sini mengapatkan sungai Celeat ya lihat sungainya masih eh dibilang bersih ya masih jernih dan lihat di sekitaran sini itu di perkampungan Lewinangung itu banyak rening-rening ikan sahabat ikan nila dan ikan mas seperti ini tuh jadi sepanjang eh pantaran sungai ini yang ngalir eh rening semua sahabat tuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nonton ya Sesef jadi disini merupakan eh sentral ya apapun pusatnya pemeliharaan ikan di kota subang itu termasuk salah satunya di kampung loe naung ini sahabat itu lihat guys biasanya kalau agak siang hari ataupun sore banyak anak-anak yang bermain dan berenang disini guys nah disana ada petani yang sedang panen ya nanti coba kita lihat mendekat kesana kalau diizinkan untuk kita mengambil videonya sahabat sambil ngobrol-ngobrol ya sahabat tuh lihat di atas itu ada rumah-rumah ya rumah-rumah penduduk nah seperti inilah ya kampung Lewi Nanggung nah mungkin Lewi itu kan bagian yang terdalam dari sungai ya mungkin disini nih banyak sekali kalau ini di di bendung ya irigasinya itu di dam seperti ini biar mengalirkan ke pinggir-pinggir rumah ini dibikin kayak rening-rening gitu sahabat tuh lihat saya paling betah ya dekat sungai bisa pelihara ikan ya punya sawah banyak tuh siapa yang gak betah coba asal Allah lihat ada warung dekat sini dekat sini dekat sini selamat menikmati selamat menikmati nah ini guys salah satu petani yang lagi panen nih yang berada di kampung Lewi Nanggung Assalamualaikum gering-gaya gering-gawagel jadi ya kan 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 buat dijual kemana kan pancing oh pancingan tapi ke pasar-pasar ini ngical kan bisa kemas oh ternyata untuk kolam pancing sahabat 1kg sebarah kan mancing gitu oh kamu ngantar kendung seperti inilah ya suasana di kampung Lewi Nanggung banyak yang tamat ikan ini lah ini kan mas ya disini katanya mancing ya entah mancing sistemnya kayak gimana tapi ini nih tuh kita kangen di mancing dia pak ayo manila tapi tadi ecernya ke bandar pak berokan saya pernah dana san ya sekal pasar oh sekal sekal cuman ayah pengepul nanya umur sebarah tahun eh sebarah bulan gitu sapan nende kumah kebutuhan anu nanya jadi gini guys jadi kalau soal pasar ikannya itu gak ditentukan berapa bulan berapa bulannya yang sesuai kebutuhan permintaan dijual sahabat tuh lihat ini mula juga masih kecil kecil nah beginilah suasana di kampung lewinanggung desa gardu sayang kecabatan seselak pak bunteng kabaganya di kantun suur di jamanya siap 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 nah ini anak-anak di di perkembungan sini seperti ini mainnya ya jadi meganfaatkan kolam berenang gratis guys seperti ini tuh lihat insyaallah ya wah jebur wah awas ah jadi udah terbiasa seperti ini guys jadi berenang depan rumahnya itu ada sungai seperti ini guys jadi selain peternakan juga dipakai buat mandi guys teh dimana teh liburnya nah kebetulan ini hari libur jadi banyak tuh lihat yang mancing juga ada tuh bawa jejer bawa joran ya mau mancing nih lupa oh oh selamat menikmati komedi dia makanan pertanian mengatanya serang iya ternak itu kenak lauk ayam tapi ya sok ya pemerintah hujan ageng banjir karena ke dia panas duit ke bumi opat tahun seka lima waduhi kak dia kak waduh kakeem beri nanya terus kamar anang arungsi oh tarah lami eh walungannya tapi tarah tiap tahun panggilannya hujan ageng tujuh tahun sekali oh ke punggur di kampung naon ya longsornya jadi itu kapanat langsung banjir cukup cilat melintas ke atas jembatan ini ya gak kebayang tuh dalamnya seperti apa ya airnya itu sampai ke kerendam nih jembatan ini ini aja ke dalam sungainya itu sekitar 2-3 meter nih ke bibir airnya itu ya jadi besar sekali nih tapi musimannya jangan gak tiap tahun ada gitu nah ini dari suluk ciliat atau sungai ciliat dari hulunya itu ya nah sahabat mungkin itu cerita ataupun konten ya di pinggir sungai di kampung lewinanggung seperti itu ya jadi sahabat semua yang pengen tahu suasana kehidupan perkampungan di pinggir sungai itu ya seperti ini ya ini di daerah Subang ya nama kampungnya kampung lewinanggung desa gardusayang kecamatan sesalak nah seperti ini keadaannya ya jadi kurang lebihnya seperti itu kehidupan di pinggir sungai yang disini banyak rening-reningnya ya rening ikan dan dikelilingi pesawahan ya seperti yang terlihat di drone seperti itulah keadaan dari atas perkampungan ini nah sahabat sampai disini dulu mungkin konten kali ini ya semoga bermanfaat dan terhibur jangan lupa untuk menge-support akunnya follow akunnya Subang Turan Kido dengan cara menekan tombol subscribe like dan komen ini saya mau ngopi dulu guys kita ngopi dulu disini beristirahat sebelum pulang selamat menikmati 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 selamat menikmati